Pemirsa kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan jurnalis senior Aiman Wicaksono resmi dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 diterima Aiman Wicaksono pada Rabu malam. Selanjutnya Aiman didampingi tim kuasa hukumnya kembali ke Polda Metro Jaya untuk mengambil kembali ponsel yang sebelumnya sempat disita pihak penyidik. Tentu kami bersyukur ya bahwa kasus saudara Aiman Wicaksono ini dihentikan demi hukum. Memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus saudara Aiman Wicaksono ini bukan merupakan tindak pidana. Nah tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya kami juga mengapresiasi bahwa pada akhirnya kita memiliki satu pemikiran. Terhadap kasus saudara Aiman Wicaksono ini bahwa demi hukum ini harus dihentikan proses penyidikannya. Nah itu dengan surat penghentian penyidikan ini maka terhadap diri saudara Aiman Wicaksono bukan lagi terlapor apalagi tersangka. Jadi tidak pernah menjadi tersangka. Kami juga meluruskan ini karena ada satu dua atau beberapa orang di publik yang menyatakan bahwa saudara Aiman adalah tersangka bahwa itu saudara Aiman belum pernah menjadi tersangka dalam laporan ini. Dan justru pada hari ini saudara Aiman dibersihkan sebersih-bersihnya dari tuduhan. Baik itu apa namanya tuduhan terhadap. Bukan bicara perasaan diri saya pribadi ada rekan-rekan kami juga misalnya Palti Huta Barat ya di Sumatera Utara yang saat ini tengah menghadapi proses hukum. Dan juga Mbak Koni Rahakundini yang mendapati laporan beberapa laporan ya. Menurut kami ya tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan. Karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya. Bukan dijawab dengan proses hukum oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya. Terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Bidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Apakah ini terkait dengan pasal 14 dan pasal 15 yang kemudian dicabut MK oleh teman-teman dari masyarakat sipil, Mas Haris Ashar dan Fathia? Nah tentu kita tidak tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Tama, tapi tentu ini kita apresiasi dan kita mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan terhadap para penyidik di Polda Metro Jaya ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih.